Pembahasan permintaan agar Wakil Presiden RI ke-11 Budiyono dijadikan tersangka kasus korupsi Bank Senturi. Iya, ini terkait putusan pra-peradilan agar KPK menentukan tersangka baru dalam kasus skandal Bank Senturi. Jadi nama Wakil Presiden ke-11 Budiyono masuk dalam putusan pra-peradilan di pengadilan Jakarta Selatan. Hakim pra-peradilan memerintahkan KPK untuk melanjutkan penyidikan dan menetapkan tersangka baru yang nama-namanya disebut dalam surat dakwaan ex-deputi gubernur Bank Indonesia Budi Mulya. Ya, dan menanggapi ini Budi Mulya tegaskan dirinya telah melakukan yang terbaik untuk menghadapi krisis. Saat itu Budi Mulya menjabat sebagai gubernur Bank Indonesia. Budi Mulya juga sampaikan segala aspek hukum mengenai kasus ini akan diserahkan kepada penegak hukum yang berwenang. Dan kesempatan ini saya dapat sewaktu saya harus mengelola ekonomi Indonesia menghadapi krisis besar. Global Financial Crisis pada tahun 2008. Saya menyerahkan semuanya kepada para penegak hukum. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.